Halo ko friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep gelombang Di sini, dapatkah gelombang elektromagnetik merambat di ruang hampa udara? Jawabannya ini adalah dapat Gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa udara Di sini mengapa? Karena gelombang elektromagnetik tersebut terdiri dari medan Saya tulis di sini karena gelombang elektromagnetik terdiri dari medan Nah, di sini karena terdiri dari medan, bukan dari materi Bukan dari materi Maka rambatannya tidak memerlukan medium Maka untuk merambatnya Tidak memerlukan medium Ini adalah alasannya Beda halnya, seperti gelombang bunyi, jika gelombang bunyi ini Saya jelaskan, jika gelombang bunyi atau gelombang longitudinal, dia merambat memerlukan medium Karena di sini, untuk gelombang bunyi, dia terdiri dari materi Bunyi dapat merambat melalui udara karena udara merupakan molekul Molekul-molekul ini membawa gelombang suara dengan menabrak satu sama lain Suara dapat merambat melalui apapun yang terbuat dari molekul, bahkan air Tidak ada suara di ruang angkasa atau ruang hampa, karena di situ tidak ada molekul yang mentransmisikan gelombang tersebut Sehingga gelombang bunyi ini, dia terdiri dari materi Sehingga untuk merambatnya, memerlukan medium Jadi gelombang bunyi, seperti gelombang bunyi ini, tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Selamat menikmati